Kita ke informasi selanjutnya, anggaran 15 ribu rupiah per porsi untuk menu program makan siang gratis yang digagas oleh Prabowo Gibran, menuai beragam respons dari masyarakat. Ya, banyak yang mempertanyakan apakah makanan seharga 15 ribu rupiah ini dapat memenuhi standar asupan gizi. Berikut informasinya untuk Anda. Musuh kita adalah kelaparan. Intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Program makan siang gratis yang dijanjikan oleh pasangan calon Prabowo Subianto Gibran, Rakabumi Raka, tidak hanya menuai kritik dari sisi kebijakan, namun juga dari masyarakat. Bahkan beberapa dari mereka menganggap jatah 15 ribu rupiah per anak masih tidak cukup untuk memenuhi gizi. Pada hari Kamis lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tanggaran, Banten menyampaikan, besaran itu akan ditarapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Karisumadi ditanya usai rapat kabinasi yang lalu, turut mengomentari soal anggaran program makan siang gratis sebesar 15 ribu rupiah. Ada pun contoh menu makanan seharga 15 ribu rupiah adalah nasi sebagai sumber karbohidrat, ayam goreng tepung sebagai sumber protein hewani, perkenal sebagai sumber protein abadi, sayur capcah yang merupakan sayuran, serta buah potong. Menurut ahli gizi dari Universitas Indonesia Ahmad Syafiq, menu makan siang harus memperhatikan angka kecukupan gizi yang berbeda pada setiap kelopok usia. Jadi tentu dengan semakin meningkatnya usia, kebutuhan gizinya meningkat. Karena itu mungkin itu akan berdampak terhadap jenis dan jumlahnya dari yang terkenal. Katakanlah kita punya pendomannya. Kedoman gizi seimbang itu kan salah satunya pilar pertama adalah makanlah makanan yang beraneka ragam. Jadi keragaman makanan menjadi penting. Ahmad Syafiq menambahkan program kebijakan makan siang gratis ini bisa berdampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar anak di sekolah. Hal ini sudah dibuktikan oleh studi yang dilakukan di Amerika Serikat. Namun agar dampak positif ini diharapkan bisa tercapai, diperlukan pengawasan ketat dari ahli gizi terhadap menu makanan. Sementara beberapa siswa SMP Negeri 2 Curug yang menjadi sekolah pertama di Indonesia yang melakukan simulasi makan siang gratis, mengukapkan rasa senangnya. Kamu bagaimana tanggapannya? Senang sih. Kenapa senang? Karena bisa menghemat uang jajan jadi bisa ditabung. Kamu sehari dikasih dapat uang jajan berapa? Sekitaran 10 ribu. Lumayan sih buat uangnya disisihkan. Uang jajannya? Ya. Diketahui program makan siang gratis bertujuan untuk menyiapkan generasi unggul melalui pemenuhan gizi. Setelah itu program makan siang gratis juga diharapkan bisa membantu UMKM yang menggerakkan ekonomi. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!